Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Selamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini sangat spesial. Saya sudah mengenalnya sudah lama dan kita kenal dan Anda selalu lihat wajahnya dan mungkin ada di hati Anda. Dia adalah seorang tokoh yang sangat populer dan semua tampak sederhana di tangan atau di pikiran tokoh ini. Beliau adalah wakil presiden Yusuf Kala. Pak JK, terima kasih sudah terima DBS To The Point. Terima kasih, Don. Sama-sama. JK itu adalah jalan keluar. Kan itu tagline yang pernah dibuat di sebuah televisi. Apakah masih seperti itu sekarang? Ya kita selalu, saya selalu untuk mencari jalan keluar apabila ada masalah-masalah. Karena memang pemerintah salah satu tugasnya mencari solusi. Mencari solusi. Karena sekarang ini ada masalah ekonomi, ada masalah politik dan dua-duanya gaduh. Yang Pak JK lihat? Ya selalu dalam negara demokrasi memang politik itu selalu menimbulkan apa itu gaduh atau noisy atau pendebatan, pendebatan, diskusi. Kalau ekonomi kan terjadi persaingan-persaingan, terjadi dinamika-dinamika. Jadi noisy itu adalah biasa dalam demokrasi. Oh dalam demokrasi lalu begitu. Kalau kita lihat proses demokrasi kita dari skala 1 sampai 10, Pak JK sekarang lihat di poin berapa kita sekarang? Kalau dari si kebebasannya, saya kira kita berada di 7-8. Sebuah poin yang bagus ya? Iya, poin kalau segi kebebasan ya. Pada pendapat, kaya bahasa berserikat, kaya bahasa mengumumkakan pandangan, kita tinggi. Dibanding katakan negara sekitar kita, Singapura, Malaysia, atau Thailand. Tidak seperti itu. Yang saya tahu di negara tetangga sebagai sama teman pers, mereka juga iri. Iyalah, koalisis itu ya. Pak JK, kita tadi bicara soal jalan keluar dan kita tahu ada banyak masalah. Termasuk masalah politik. Kita singgungur politik lho, kemudian ekonomi. Cerita yang terakhir adalah bahwa Presiden hari Senin menghadap DPR. Istilahnya konsultasi. Dan kenapa saya harus tanya? Karena ini ada bukan hanya pimpinan Dewan, tetapi juga ada ketua fraksi, ada para ketua komisi. Tentu bukan menghadap, karena antara DPR sebagai legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif tentu seimbang. Tapi tentu berdiskusi atau tukar pikiran, ataupun klarifikasi. Klarifikasi, memang persisnya klarifikasi mungkin. Tapi ini berangkat dari case soalnya. Kalau dulu kan ada konsultasi seperti ini, tapi bukan case yang konkret lah. Ya, setiap tahun setidak-tidaknya terjadi tiga-empat kali suatu pertemuan antara pemerintah dengan DPR. Tetapi kalau lihat begini, apakah Bapak tidak lihat ini sebuah gejala baru yang bisa juga menimbulkan soal-soal politik baru gitu misalnya? Ya, pasti semua masalah yang kruiser pasti bisa menimbulkan masalah politik. Tapi kita sudah matang, terdewasa untuk menyelesaikan itu secara baik, secara demokratis, ataupun secara kekeluargaan. Sebenarnya mau memahami gitu kan. Luar biasa selalu Pak Jekan. Selalu melihat itu lebih optimis kemudiannya. Dan kenyataan juga kan begitu. Karena yang menarik untuk kita lihat adalah begini. Kan ada partai pendukung pemerintah atau pengusung Jokowi-JK yang juga menghendaki pertemuan ini gitu. Padahal biasanya partai pendukung kan apa saja yang dibuat oleh pemerintah itu harus didukung. Ya itulah memang perbedaan demokrasi kita dengan banyak negara lain. Bahwa partai pemerintah tidak hitam putih. Begitu juga partai yang katakan di luar pemerintah juga tidak hitam putih. Tapi banyak kadang-kadang mempersoalkan satu kasus. Tapi bukan prinsip suatu sikap begitu. Tapi satu kes yang tidak berbeda pandang kasus itu. Jadi ini bukan sebuah prinsip tapi based on kasus ya. Jadi kalau Pak Jekan lihat ini tidak apa-apa gitu. Ya memang kalau kita lihat ya tidak apa-apa. Tapi sejauh pemerintah atau DPR dapat menerima penyelesaian pemerintah tentang mengklarifikasi kasus yang diminta itu. Karena yang saya dengar ceritanya adalah bahwa ini kemungkinan perjalanan Badarudin Haiti di DPR itu tidak akan mulus. Atau akan mulus ketika sudah Presiden menjelaskan. Ya saya kira itu akan mulus. Karena memang kita juga seling menghormati. Menghormati DPR telah memutuskan BG sebagai Kapolri. Kemudian karena ada masalah-masalah yang katakanlah didapatkan di masyarakat tentu. Karena itu pemerintah persen menarik kembali itu untuk menggantinya. Pak Badarudin tadi. Pak Badarudin. Karena itu tergantung nanti penerimaan DPR atas penjelasan Presiden. Ya karena kalau kita lihat seperti ini. Ada pertanyaan sebetulnya tentang kan Presiden sudah menjelaskan itu ke publik. Alasannya. Apalagi sih yang perlu. DPR kan lembaga resmi yang formal. Jadi disamping penjelasan ke publik juga butuh penjelasan formil kepada pemerintah. Dalam bentuk surat atau dalam pertemuan resmi. Yang tercatat gitu kan. Oke. Jadi kita jelas jelas. Pemirsa kita akan segera kembali. Kembali bersama Pak Yusuf Kala dan saya dalam DBS. Terpon. Pak Jika tadi kita bicara soal politik. Ya. Yang ke DPR di mana kemudian partai pendukung pun menginginkan itu. Supaya Presiden menjelaskan itu dalam rapat konsultasi. Bahkan ada bilang kalau ada hak angket ikut-ikutan juga. Kalau lihat seperti ini kan agak anomali situasi politik seperti ini Pak Jika. Ya itulah saya katakan tadi. Uniknya demokrasi kita. Jadi tidak ada lagi partai atau koalisi yang 100% oposisi ataupun hitam putih kepada pemerintah. Selalu ada bahagian-bahagian yang tetap menanyakan kasus demi kasus yang apakah sependapat atau tidak sependapat. Itu terjadi. Sejak pemerintah dulu juga begitu. Walaupun PKS kata-kata bagian pemerintah tetap aja pemerintah. Pertanyaan pemerintah. Saya teringat bahwa memang itu juga waktu koalisi yang lalu ya. Ya cuman kali ini agak berbeda sensenya menurut saya Pak Jika. Karena kalau kita lihat jangan-jangan sebabnya adalah hubungan PDIP atau Ibu Mega dan Jokowi-Jika atau pemerintahlah kira-kira. Apa itu faktor menentukan? Ya tentu Ibu Mega sebagai Ketua PDP menjadi sangat penting untuk pemerintah karena beliau lah yang katakanlah sebagai bahagian yang mengusung. Yang penting menguat pendukung utama atau partai pemerintah yang mendukung kami berdua. Jadi itu sangat penting. Bukan sangat penting, mutlak bahwa beliau mempunyai kewenangan untuk tetap berbicara sebagai bahagia partai pemerintah tentu. Bahwa ada hal-hal tertentu tadi saya katakan tadi. Kasus-kasus yang sebagai partai ingin menanyakannya ke pemerintah tentu juga itu memungkinkan. Dan itu terjadi karena itu pemerintah walaupun PDIP sebagai partai pendukung pemerintah ataupun pencalonkan pemerintah. Maka pemerintah menjawabnya juga dengan benar. Ya karena begini Pak, orang kemudian berpikir Pak JK itu betul akan menjadi jarang keluar. Karena kita mendengar, artinya sudah banyak yang tahu di luar bahwa hubungan antara Jokowi dan Ibu Mega atau PDIP itu tidak harmonis saat ini. Saya yakin Ibu Mega, Pak Jokowi tetap menganggap Ibu Mega sebagai pimpinan partai pengusung. Jadi pasti harus memperhatikan. Sama dengan situasi partai dimanapun di dunia ini. Kalau di Jepang itu partai yang menang dan memilih adalah LDP. Maka tentu Perdana Menteri juga sebagian LDP harus juga memberikan kesempatan yang pertama ke PDIP untuk penjelasan dan sebagainya. Atau di Malaysia UMNO. Harus seperti itu. Tapi itu mungkin internal. Tapi itu tidak di dalam forum yang lebih luas. Iya, ini memang berbeda. Saya, Isa, tahu itu, Bu. Saya juga tentu menghabis sebagai keunikan. Itu dipahami sebagai keunikan. Saya kira itu jawabannya sangat netral, Pak. Yang ingin saya juga tanyakan sebetulnya kan begini. Ini seperti posisi, kalau lihat ya, kalau ada ketidakharmonisan itu kan karena belum semua kepentingan bisa diagregasi oleh namanya Jokowi atau Jokowi JK gitu. Terutama untuk partai-partai pendukung ini, Pak. Saya ingin katakan dulu begini. Sebagai fakta. Bahwa PDIP, khususnya Ibu Mega, itu dalam pemerintahan ini tujuannya ialah kemajuan bangsa ini. Bukan kekuasaan. Kalau itu sih kita absolutely, kita paham. Contohnya, kalau dari sisi kursi, PDIP itu sebenarnya mempunyai berhak untuk mendapat setidak ada tujuh kursi di pemerintahan. Di kabinet. Tapi beliau hanya minta empat saja. Jadi kalau PDIP itu tujuannya kekuasaan, tentu sudah minta semua. Tapi tidak. Jadi itu prinsip pokok yang ingin kita tahu dulu bahwa dalam hal ini bukan karena kekuasaan. Tapi mungkin ada harmonisasi yang ingin diharapkan, kita harapkan lebih baik. Karena ini juga dengar di luar, jadi PDIP akan mengadakan kongres di Bali pada bulan April ini, tanggal 9 sampai 12. Dan katanya di situ akan lebih jelas konsesi apa yang ingin diperoleh lewat pemerintahan Joko Widjika ini. Ya karena kongresnya belum berlangsung, saya juga tidak mengetahui apa yang dihasilkannya. Apalagi saya tentu bukan bahagian daripada peserta kongres karena menurut saya bukan pengurus PDIP tentu. Tetapi selalu diharapkan Pak JK yang dianggap bisa menjembatani soal-soal begini dan bisa mencairkan. Ini bukan karena di depan Pak JK, saya rasa banyak soal besar dulu konflik-konflik besar. Anda ikut dan menjadi penentu untuk menyelesaikannya. Yang begini sebetulnya kan kalau Anda lihat tidak sebesar yang begitu. Aceh, Poso, Ambon, tidak sebesar begitu bukan? Ya tidak. Tapi memang kata-kala perbedaan pendapat dari politik, kadang-kadang rumit juga untuk mengatasinya karena butuh saling pengertian, keduanya perlapian. Dan saya yakin itu nanti pada akhirnya dapat diharmonisasikan kembali. Dapat kita selesaikan nanti pada waktunya. Saya mendengar juga dari Jokowi bahwa akan menyelesaikan soal ini. Tetapi faktanya adalah dulu sering berkunjung ke Teguh Umar, tapi sekarang kok tidak tampak setidak-tidaknya wartawan saya tidak ada gambar kami datang dari sana. Mungkin ibu mega sibuk kemarin dari Singapura menjenguk di Kuayu atau ke luar negeri ke Bali. Pak Jokowi juga mungkin sibuk kemarin minggu lalu ke Jepang, ke Cina, macam-macam. Tapi kalau Bapak lihat soliditas koalisi Indonesia hebat masih oke gitu? Oh iya, iya. Secara prinsip tetap sama-sama menjaga keutuhan koalisi itu. Dan yang paling penting bagaimana menjaga tujuan pelaksanaan program pemerintah ke depan. Oke, Pak Jika kita tehat lagi. Pemirsa kami akan segera kembali. Kembali bersama saya dan Vakil Presiden Bapak Yusuf Kala dalam DPS. To the point, Pak sekarang ini lagi rame, katanya antara Pak Jika dan Pak Luhut Panjaitan tidak cocok-cocokan. Mana benarnya? Orang banyak meramaikan hal-hal yang kadang-kadang tidak seperti seram ya padanya. Memang banyak menanyakan hal itu. Tapi bagi saya, kita harus menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kesempatan bersama dalam konstitusi dan dalam undang-undang. Dalam struktur pemerintahan selalu ada presiden bersama wakil presiden di atas, kemudian di bawahnya ada mengko, di bawah mengko ada menteri. Nah, itu kan tersebut secara bersih di dalam undang-undang 45 dan juga dalam undang-undang tenaga menterian. Karena itu maka garis komando, garis eksekusi seperti itu. Saya merasa bahwa sikap Pak Jika ini konsisten sebetulnya untuk institusi-institusi semacam ini kurang lebih kurang diperlukan. Karena pada waktu masa ismi dulu kan ada UKP 3R, kalau tidak salah, yang kemudian Anda berkeberatan dan tidak jadi dibentuk. Jadi bentuk, cuma tidak aktif. Jadi dibentuk, tidak aktif. Ya, saya juga ingat, lalu kemudian ketika Anda tidak jadi wakil presiden lagi, dibentuklah UKP 4 yang punyanya Pak Kuntoro. Bukankah institusi seperti ini juga yang sebetulnya sekarang dipegang oleh Pak Luhut Penjahitan? Ya, institusi staff itu pertama selama tugasnya monitoring, evaluasi tentu baik-baik saja penting. Dengan tentuan tentu tidak bersifat eksekusi, tidak mempunyai kewenangan eksekusi, tidak punya kewenangan koordinatif. Karena tentu ini di pemerintah itu adalah mengkoknya yang bertugas koordinasi dengan menteri-menteri, menterinya juga bertanggung jawab untuk katakanlah pengendalian masing-masing proyek di bawahnya. Bahwa lembaga kepala staff itu untuk memonitoring dan evaluasi sejauh itu ya oke saja. Sejauh monitoring dan evaluasi tapi tidak eksekusi, job description itu apakah terpenuhnya atau tidak sekarang ini? Ya, sebenarnya itu selalu disebutkan oleh staff kepresidenan Pak Luhut tentu selalu dikembangkan seperti itu. Walaupun memang dalam kepresnya perubahannya tentu ada hal-hal yang juga saya sudah sampaikan bahwa kita harus tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Apakah faktor ini mempengaruhi hubungan Pak JK dengan Presiden Jokowi? Saya kira tidak bahwa saya berdiskusi tentang pentingnya satu garis organisasi yang jelas tentu juga sering. Tapi tidak mengurangi hubungan saya tadi. Saya yakin dengan penjelasan Pak JK, tapi katakanlah begini sekarang, seorang pemimpin, termasuk Pak JK tentu, kan selalu butuh kekuatan lain yang membuat itu berimbang. Setidaknya input. Itu kan ada check and balance dalam input. Paling kurang gitu. Sehingga keputusannya itu tidak didikte oleh, kalau saya lihat sekarang, oleh kekuatan politik gitu. Tentu di antara Pak Jokowi dan JK itu adalah satu gitu. Tapi kekuatan politik di luar yang mungkin dipakai oleh Jokowi harus ada penyimbang ya. Ya seperti saya katakan, selama itu bersifat evaluasi dan monitoring dan laporan kepresiden itu oke, itu baik. Tapi sekarang Pak JK sudah bertemu dengan Pak Luhut? Sudah, sudah. Tadi Pak Siang juga bertemu dalam berapa gitu. Oke-oke aja? Tidak, oke aja. Bagi orang agresif, orang yang bisa kerja. Oke. Karena kalau kita lihat ya, saya hanya melihat gitu. Karena ada kekuatan relawan, ada kekuatan politik yang bisa setiap saat masuk ke sana gitu. Lalu kemudian bisa misalnya tidak lewat Pak JK gitu, langsung ke situ gitu. Kalau kemudian ada-ada institusi seperti ini, mungkin akan lebih baik mestinya Pak JK. Ya, baik dalam artian seperti tadi. Tapi kalau keliwat banyak juga institusi di bawah kita, itu kan nanti bisa simpan siur. Yang tidak boleh kan jadi presiden bayangan. Iya, nanti orang bingung juga kalau ingin berhubungan dengan presiden lewat siapa. Sekap kah, seknek kah, kepala staf kah, lewat opres kah contohnya. Nah, tentu juga masyarakat harus jelas, organisasi harus lebih jelas. Supaya jangan menimbulkan tempat tindih ataupun pengetahuan yang menginggungkan masyarakat. Pak JK, kita rehat lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali. Pak JK, kita bicara soal Golkar. Lazy. Gimana kalau Bapak lihat yang begini? Ya, begini kalau kita tahu asal-usulnya. Sebenarnya selama ini juga Golkar bukan yang pertama ini terjadi masalah. Waktu jamannya terpini akbar, saya juga sehingga menimbulkan PKPI. Itu betul. Kemudian pada Pilpres 2004 juga kemudian terjadi, 2009 juga menimbulkan Nasdem. Di Golkar bahwa apabila kita ingin berbicara tentang demokrasi atau pendukung demokrasi, memang karena partai itu adalah pilihan demokrasi, maka partai itu sendiri harus demokratis. Kalau tidak demokratis, maka susah menjadi pilihan demokrasi itu sendiri. Karena kongres di Bali dianggap tidak demokratis oleh sekelompok pihak yang lain, agung. Tapi pihak Icar menganggap agung itu tidak menuhi syarat. Ya, seperti itulah ya. Sehingga pada akhirnya harus diselesaikan oleh mahkamah partai. Yang tidak enak itu adalah dituding bahwa Pak JK ada di belakangnya. Kan pasti Bapak tahu juga kan tuduhan itu. Ya, semua sekarang banyak masalah yang kemudian saya mungkin banyak teman yang overestimated menganggap semua saya bisa kendalikan apa saja. Iya, ada, iya, ada, tidak. Kalau saya bisa kendalikan semuanya, habislah semua ini kan. Tapi ini kan masalah saya sendiri jangan lupa. Di kabinet ini kita sudah sepakat semua bahwa siapapun yang jadi pemerintahan tidak boleh urus partai lagi. Kedua juga saya sudah pernah jadi ketua umum buat apa ngurus-gurus partai lagi. Bahwa tentu saya mempunyai preferensi kepada demokrasi atau sikap-sikap seperti itu. Dan sikap agar partai tidak perlu gunakan sama sebagai pilihan demokrasi. Jangan dipakai untuk kepentingan-kepentingan kelompok atau pribadi. Itu saya punya sikap seperti itu juga. Saya paham karena kemudian tidak boleh ketua umum menjadi di kabinet. Kan begitu ceritanya sekarang ini. Tapi kan ada cerita bahwa Pak JK butuh dukungan untuk kemudian memperkuat posisi di DPR dan seterusnya. Tapi seperti saya katakan tadi, sebenarnya semua partai setelah tiga bulan pemerintahan tidak ada lagi oposisi yang frontal. Semuanya sudah sepakat untuk membangun negeri secara bersama-sama. Walaupun itu di luar pemerintahan. Jadi oposisi yang keras sama dengan awal pemerintahan sebenarnya sudah tidak ada. Di sini saya bicara dengan Icarus Bikotok Golkar, dengan Pak Perbowo, dengan Zul, Bikotok Pan. Itu semuanya kita bicara terbuka dan semua pemerintah dukung. Jadi sebenarnya bahwa tentu pemerintah akan lebih kuat kalau dukung oleh banyak partai, iya. Tapi kita tidak dengan cara apa itu yang tidak demokratis. Saya ingat penjelasan Pak JK ketika kita makan malam di sini bersama sejumlah Pemret. Saya ingat betul bahwa udahlah pengusaha itu enggak ada riwayatnya menjadi oposan. Paling lama 6 bulan. Waktu itu belum beberapa bulan. Memang itu kelihatannya sudah selesai bukan? Selesai, selesai. Jadi tidak ada oposan yang betul-betul. Tidak ada yang frontal lagi. Jadi hanya kasuistis. Kalau personal misalnya dengan ARB. Tidak, kalau teman-teman itu kalau ketua puluh-puluh kan? Tapi kalau bagi pernyataan keras. Tapi begitu secara pribadi puluh-puluh kan? Itulah politik mungkin. Kalau lihat, kan sebagai ketua umum Golkar, Anda lihat masa depan Golkar itu. Sekarang orang akan lihat perselisian seperti ini akan membuat Golkar lebih kerdil atau gimana? Pasti orang melihat partai itu dari performance-nya selama antara pemilu dengan pemilu yang satu. Nah, kalau partai pecah tentu orang melihatnya ya bagaimana bisa memperjuangkan nasib rakyat. Pokoknya kalau dia sendiri tidak usah. Bagaimana dia baru berbicara dengan baik di DPR kalau praksinya terbagi. Jadi memang pasti akan menimbulkan negatif kepada partai itu sendiri dan tentu akibatnya perolahan suara nanti. Itu pastikan terjadi. Karena sekarang juga, tadi saya bilang katanya, Pak JK di Tuding ada di belakangnya. Tapi sekarang juga berita-berita beredar ada KMP. Kalah Mega Paloh. Begitu di belakangnya. Itu cerita-ceritanya. Gimana kebenarannya? Ya, kalau Mega Paloh pasti adalah dalam arti sebagai politisi yang mempunyai tugas berbeda. Tapi tidak, kami bertiga tidak pernah ingin memecah belah suatu partai. Apalagi saya dengan Suriah Paloh bekas ketua umum, bekas ketua umum pertimbangan partai itu. Bahwa kita menjaga, jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Jangan dipakai untuk kepentingan bisnis ya. Gitu pasti. Ini ada cerita, saya tidak tahu. Tapi di sebuah majalah dikatakan bahwa konsep surat yang dibawa ke Menkumham itu, itu katanya dari Pak JK gitu. Ini, ini, ini. Saya ada di majalah. Jelas di majalah Tempo. Sulitnya itu waktu wartawan menanyakan, saya sudah bantah. Mana mungkin lah urusan itu. Kalau buat apa, kalau konsepnya ya, saya misalkan panggil menterinya. Tapi, saya tidak lakukan itu. Jadi, buat apa lewat Ibu Mega? Tidak lah itu. Kalau cerita begitu sih, orang PDIP bilang, kalau juga menghancurkan Golkar, maksudnya Ibu Mega itu sudah lakukan sejak dulu. Iya. Karena pernah jadi presiden bukan? Iya, iya. Tidak, Ibu Mega tidak berlaku sebegitu. Pak JK, kita rehat lagi. Iya. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jadwal berikut. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jadwal berikutnya. Terima kasih.